Oke, jadi saya ulangi lagi Disini ketika kita mau membuat struktur dokumen yang standarnya sama Ini ada style, style ini fungsinya membuat judul, subab, kemudian paragraf itu semuanya standarnya sama Nah, tujuan lainnya adalah ketika kita nanti disini Ketika kita ctrl F, find Jadi kan disini ada heading Ya, nanti disini karena disini belum ada headingnya, jadi belum ada muncul headingnya Kalau sudah ada headingnya, misalnya ada judul, ada kata pengantar, daftar isi, abstrak, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, daftar pustaka Nah, ini kalau misalnya sudah menggunakan style, sudah ada height heading Jadi dari judul langsung lompat ke daftar pustaka itu tinggal klik saja dari sini Jadi tinggal ctrl F, jadi ctrl F nanti ada heading disini Ya, ada heading nanti akan ketahuan ya disini ada susunannya Kalau menggunakan style Jadi kalau manual, kita kan pakai scroll ke bawah Terus itu kan ya, misalnya dari judul mau ke daftar pustaka Misalnya harus ke bawah scroll manual, begitu kan Nah, kalau menggunakan heading Ini bisa dari heading langsung lompat ke daftar pustaka, bisa jumping, begitu Itu kelebihan salah satunya Selain membuat dokumen itu standarnya sama ya Oke, yang pertama adalah misalnya Dalam sebuah artikel itu misalnya adalah yang pertama adalah judul ya Nah, judul ini ada judul, ada heading 1, ada heading 2, ada subtitle, ada macam-macam Begitu ya, nanti kita bikin paragraf juga supaya paragraf itu standarnya sama Mungkin nanti yang normal yang akan dijadikan paragraf Oke, yang pertama judul dulu Jadi judul kita modifikasi Disini name, name disini bisa kita ubah atau kita tetap title begitu Yang kita ubah itu adalah isinya disini Misalnya formattingnya atau jenis tulisannya Kita times in roman Kemudian ukurannya, jumlah size-nya Ukuran size-nya misalnya adalah 14 Bold, kemudian pastikan warna hitam Kemudian karena judul ada di tengah misalnya Kemudian setelah itu adalah paragraf ya Di dalam setiap susunan itu Mesti paragraf itu harus kita setting Baik judul, sebab, kemudian paragraf itu kita pasti tentukan Apa namanya Spacing-nya ya disini Oke, jadi misalnya before itu artinya adalah sebelum Paragraf atau dalam hal ini judul ya Judulnya itu sebelum judul itu ada berapa spasi Misalnya tanpa kita nol saja ya Karena sebelumnya adalah before-nya itu tidak ada apa-apa Sehingga dibuat nol saja Sesudahnya, nah baru kita tentukan misalnya adalah 6 misalnya 6 PT ya misalnya Spasinya misalnya kita satu spasi saja Oke, kemudian klik oke Oke, misalnya kita kebetulan saya punya Sebuah dokumen misalnya ini ya Ini judulnya Seperti ini, ini kan masih berantakan ya Masih berantakan Nah, ketika kita klik title Nah, dia secara otomatis akan memformat ya Jenis tulisannya time suraman Ukurannya 14 Jadi, apa namanya Dia akan secara otomatis menyusun Sesuai dengan apa yang sudah kita modifikasi tadi Tinggal klik title, dia otomatis Akan berubah Seperti itu Sesuai dengan format yang kita sesuaikan tadi Misalnya adalah seperti ini judulnya ya Oke Misalnya ke bawah lagi Nah, di bawah judul misalnya ada Sebab, misalnya pendahuluan Kemudian ada Metode misalnya begitu Atau metode penelitian Kemudian ada hasil dan pembahasan Atau result and discussion Kemudian ada kesimpulan atau conclusion Kemudian ada daftar pustaka Atau reference begitu ya Nah, kita susun dulu misalnya Susun misalnya adalah Ada pendahuluan misalnya Pendahuluan Pendahuluan Kemudian metode Kemudian hasil dan pembahasan Kemudian kesimpulan Kemudian daftar pustaka Nah, kalau yang di daftar pustaka Kita sudah jelaskan materi di sebelumnya ya Kita sudah menggunakan main delay Jadi, saya kira Teman-teman sudah Bisa mensimulasikan daftar pustaka Menggunakan main delay di Perdeman-perdeman sebelumnya Oke Nah, ini adalah sebab ya Kita buat heading Ini namanya heading 1 misalnya Nah, heading 1 ini kita Kalau seperti ini berarti masih default Belum kita modifikasi Nah, heading 1 nya kita modifikasi Ya, misalnya Tetap heading 1 saja Kita tulis heading 1 Misalnya Jenis tulisannya adalah Timesuroman Ukurannya 12 Bold Jenis apa? Warna tulisannya Otomatik atau hitam Nah, karena Sebab ini Ada hurufnya ya Ada A besar, capital Misalnya ada A besar, capital Atau angka Begitu Nah, kita Modifikasi di formatnya Yaitu di numbering-nya Nah, numbering-nya ini Ada ABC ya ABC Misalnya kita tuliskan ABC Kalau formatnya 123 ya Pilih 123 Misalnya dalam materi ini Misalnya adalah ABC Kita klik OK Kemudian paragrafnya Before after-nya ya Pastikan 1 setengah ya Eh, sorry Pastikan 1 spasi Karena di dokumen ini Misalnya adalah Standarnya adalah 1 spasi Nah, before after-nya Misalnya kita setting Sebelum dan sesudahnya Sebelum Pendahuluan ya Maupun sesudah pendahuluan Itu jaraknya adalah Misalnya 8 point 8 PT Misalnya ya Oke Sudah OK Kita klik OK Nah Ketika settingnya sudah Tadi ya Heading 1 ini Nanti akan terlihat Disini A titik A titik Itu ya Berubah ya Tadinya kan ABC Seperti ini ya Sekarang berubah A titik A dan seterusnya Oke Ketika Kita pilih Di pendahuluan Kita klik Heading 1 Maka otomatis Ya Otomatis Berubah jadi Numbering ya Begitu juga Metode Misalnya kita Kita klik Nah otomatis Tanpa kita Membuat ABC Manual Begitu ya Dan geser Satu persatu Kita otomatis Langsung menyusun Nah ini kan Masih jaraknya Masih Agak ke kanan ya Nah kita perbaiki Salah satu saja Misalnya yang Pendahuluan kita Perbaiki Misalnya Seperti ini Ya Nah Ketika sudah Posisi seperti ini Nah tanpa Kita ubah hati Di bawahnya Kita langsung Klik kanan Di heading 1 Kemudian update Heading 1 To match selection Klik Nah maka otomatis Yang di bawah Mengikuti Seperti yang ada Yang di atasnya Karena sudah di update Jadi tanpa harus Kita block Geser kiri Manual Begitu ya Seperti itu Itu untuk Yang Sebab ya Oke Misalnya Kita buat Ini di Oke kita enter ya Ada paragraf Misalnya Di dalam pendahuluan itu Ada paragraf Nah sebelum kita Membuat paragraf Kita setting Terlebih dahulu Ya Seperti tadi Modifikasi Style untuk paragraf Oke Misalnya adalah Paragraf ini ya Kita modifikasi Klik kanan Modify Nah Jenis tulisannya Times New Roman Ukurannya 12 Hitam atau otomatik Pastikan justify Kemudian formatnya Format paragrafnya Nah paragrafnya Adalah satu spasi Misalnya Startupnya adalah satu spasi Before after ya Kita Dibuat 0 Karena Antar jarak Antar paragraf itu Tidak ada Spacingnya Misalnya Begitu Kita klik Oke Kemudian Oke Nah Misalnya ini Misalnya ini Saya kebetulan sudah ada Materinya ini Misalnya ya Paragrafnya adalah ini Oke Misalnya Saya copy ini Ini kebetulan Saya sudah punya bahannya Kalau panjang Nanti belum ada bahannya Tinggal di Ketik dulu ya Begitu Nah Ketika kita Sudah ya Kita pastikan Klik paragraf Nah ini Karena tadi Saya sudah setting paragrafnya Sudah saya modifikasi Itu Otomatis Ketika kita klik paragraf Dia akan sesuai dengan Apa yang kita inginkan Gitu ya Nah ini sudah Sesuai dengan Paragraf yang kita Modifikasi tadi ya Nah misalnya Ada Perubahan Misalnya Ada perubahan Ini Paragrafnya kurang Geser ke kanan Misalnya Sedikit kurang ke kanan Misalnya Di sini Misalnya ya Oke Misalnya ada sedikit Ke sini Nah Dengan cara Klik kanan Di paragraf ini Dan update Nanti otomatis Yang di bawahnya Akan mengikuti Misalnya update Nah semuanya Otomatis akan mengikuti Ke bawahnya ya Yang paragraf Dan seterusnya Iya kan ya Nah ini Jadi Akan sama Besarnya sama Ukurannya sama Spasinya sama Perhatikan Antara Antara Sebab Dengan paragraf Kan sama Ini jaraknya Tadi 6 poin ya 6 atau 8 tadi 8 pt ya Ini jarak ke sini 8 pt Ini juga Sebelumnya 8 pt Sama semua Seperti itu Lagi Misalnya ya Oke Jadi ketika Kita sudah Enter Dalam bentuk paragraf Semuanya akan Standardnya Di sini Semua Misal kita Kok Saya ambil lagi Dari ini Misalnya ya Misalnya Ini Oke Kemudian Saya ambil dari paragraf Yang sama lagi Misalnya Saya taruh sini Misalnya Ini akan Kalau Kebetulan ini Sudah otomatis Sesuai dengan Paragraf Yang tadi Sudah disetting Di awal Misalnya Belum Tinggal kita Posisikan Kurson yang ada Di paragraf Tersebut Kemudian kita Klik Paragraf Klik Paragraf Itu akan Sesuai nanti Misalnya Saya ada Dokumen yang lain Misalnya Ada dokumen Mana ya Misalnya Misalnya Begini Ini Dokumen orang lain Oke Misalnya Saya ambil Dari ini Misalnya ya Oke Saya taruh Di pembahasan Saja Oke Nah ini kan Berantakan kan ya Nah Misalnya Saya copy lagi Ini beberapa Paragraf Biar lebih Banyak Contohnya Oke Ini kan Tidak sama Dengan yang ini ya Kalau Cara manual Kita kan Blok Kemudian Geser Ruler Ini Atau Garisnya Begitu kan ya Nah Kalau sudah Stylenya Sudah kita Modifikasi Dari awal Kita tinggal Klik saja Paragraf Nah Dia otomatis Akan mengikuti Apa yang Sesuai dengan Standar kita Begitu juga Dan ini Nah ini Nah seperti itu Jadi Akan Sama ya Semuanya akan sama Mulai dari Ukurannya Jenis tulisannya Warnanya Spasinya Jadi tanpa harus Mengedit secara Manual Seperti itu Itu untuk Yang Sebabnya Oke Misalnya Ada lagi Misalnya Di Saya copy Yang Sudah ada Misalnya Jadi ini Ini untuk Yang Kumpulan Misalnya Oke Jadi kita tinggal Blok Kemudian Klik Paragraf Maka Secara Otomatis Akan Mengikuti Standar Yang Sudah kita Modifikasi Sudah kita Tentukan Oke Kita lupa Belum ada Sebab ya Misalnya Di Bagian ini Misalnya Ada Ada Satu Misalnya Ada heading Satu lagi Heading dua Misalnya begini Kita Modifikasi Jenis tulisannya Time Suraman Ukurannya Adalah 12 Bold Kemudian Automatic Misalnya Kemudian Formatnya Numberingnya 1, 2, 3 Misalnya 1, 2, 3 Ini Misalnya Oke Kemudian Paragrafnya Before After Misalnya Before After Ada Jarak Antara Tadi Berapa Poinnya 6 Misalnya Oke Terus Sudah Cukup Oke Ketika kita Mau menulis Satu Misalnya Adalah Data Kemudian Disini Ada Dua Misalnya Sorry Disini Data Kemudian Disini Adalah Dua Teknik Pengumpulan Data Teknik Pengumpulan Data Misalnya Ini Data Teknik Pengumpulan Data Ketika kita Klik Heading 2 Maka Secara Otomatis Dia akan Sesuai Dengan Standar Apa Yang Kita Setting Tadi Kemudian Ini Juga Heading 2 Nah Ini Kan Jaraknya Masih Jauh Harusnya Ke Kiri Oke Kita Perbaiki Misalnya Posisinya Ada Disini Sama Seperti Ini Kemudian Dengan Cara Yang Sama Kita Update Maka Di bawahnya Akan Mengikuti Kesebelah Kiri Juga Oke Misalnya Saya Dengan Ini Misalnya Paragrafnya Adalah Ini Misalnya Ada Putnotenya Oke Yang Ini Saja Berarti Misalnya Adalah Ini Misalnya Ini Misalnya Ini Dokumennya Kita Pilih Sebagai Paragraf Ini Sebagai Paragraf Mana Paragraf Tadi Ini Paragraf Nah Dia Akan Sesuai Dengan Standar Yang Kita Harapkan Nah Ini Kan Masih Dokumennya Empat Halaman Ya Baru Empat Halaman Tapi Nanti Kita Bisa Lihat Headingnya Dengan Cara Control F Control Dan F Nanti Akan Ada Disini Pendahuluan Bab 1 Kalau Kita Klik Otomatis Akan Pindah Ke Apa Namanya Bagian Yang Kita Anginkan Ya Jadi Sangat Memudahkan Kita Ketika Misalnya Halamannya Ada 100 Halaman Misalnya Dari 100 Halaman Kita Mau Pindah Ke Halaman 1 Kita Klik Pendahuluan Saja Dari Halaman 1 Misalnya Mau Ke Bagian Daftar Pustaka Yang Ada Di Halaman 200 Misalnya Tinggal Klik Daftar Pustakanya Atau Kesimpulannya Begitu Maka Akan Secara Otomatis Akan Pindah Ke Bagian Yang Inginkan Misalnya Kesimpulan Ke Hasil Pembahasan Atau Kedata Dan Seterusnya Jadi Membacanya Lebih Enak Misalnya Kepembimbing Begitu Mau Bimbingan Begitu Nah Jolisan Pembimbing Itu Akan Mudah Membacanya Jendingan Akan Pembimbingnya Juga Senang Membacanya Dan Sangat Mudah Mereview Tulisan Mahasiswa Atau Tulisan Orang Lain Mau Mereview Begitu Akan Terlihat Dengan Memudahkan Pembaca Atau Pembimbing Atau Reviewer Begitu Seperti Itu Sampai Sini Ada Yang Ditanyakan Monggo Silahkan Nanti Bisa Disimulasikan Ya